Hai Hai semua selamat datang di YouTube channel aku kembali lagi dengan aku Marta thank you banget buat kalian yang udah ngeklik video ini dan buat kalian yang baru join di channel aku Nah di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang satu telembab dan ini tuh difokuskan untuk kondisi kulit yang berminyak atau oily ataupun buat kalian yang acne prone skin itu bakalan cocok banget buat kalian seperti di judul dan di thumbnail aku akan review satu produk dari azarin yang oil free brightening daily moisturizer dan ini aku udah pakai kurang lebih hampir sebulan lebih gimana sih ini di kondisi kulit wajah aku yang normal cenderung ke berminyak karena dia akan mengklaimnya untuk oily skin juga bisa jadi tonton video ini sampai selesai ya tapi jangan lupa buat finalin down video ini dan pastinya juga udah subscribe kalau sudah langsung aja kita ke video pembahasannya untuk packagingnya dia itu tutup seperti ini dan nuansanya dia itu warna hijau putih gitu ya di bagian depan ditulis azarin oil free brightening daily moisturizer di bagian belakang dia disini itu ada klaimnya cara pemakaian komposisi atau ingredients lengkap juga ada nomor BPOM dan expected nya untuk netonya sendiri dia 40 mili untuk harganya sendiri ini 40 mili kemarin aku belikan satu paket itu isi tiga item black hair mask kemudian klaimnya juga dan juga daily moisturizer nya itu sekitar 165 ribuan aja dapet repot juga tapi untuk satuannya seperti ini kemarin aku cek itu harganya sekitar 65 ribuan aja ini aku beli langsung di shopee officialnya azarin jadi nanti aku akan kasih link pembeliannya di description box kalian cek aja di sana dan untuk ingredients dari azarin oil free brightening daily moisturizer ini kalau aku lihat dia ada key ingredients nya ada kandungan centella asiatica yang bisa untuk mengatasi kemerahan bisa melembutkan dan juga bisa merekatkan pori-pori juga ada kandungan finamon bark yaitu untuk oil control atau antibakteri juga juga arbutin untuk mencerahkan atau bisa untuk mengatasi bekas jerawat respirator untuk whitening atau memudarkan bekas jerawat juga antioksidan dan perlindungan dari sinar UV dan royal jelly untuk melembabkan dan memperbaiki kulit yang rusak dan kalau aku cek juga dia di sini itu tidak ada kandungan alkoholnya juga tidak ada kandungan oil dan juga tidak ada kandungan fragrance atau parfumnya untuk lemnya sendiri dia di sini mengkrim bisa untuk menutrisi kulit kemudian memudarkan atau mencerahkan bekas jerawat mengontrol minyak berlebih yang ada di kulit kemudian kulit tanpa mat merapatkan pori-pori melembabkan dan bisa untuk mengatasi gruntusan bahkan ini tuh mengklaim aman digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui juga untuk tekstur dari azarine oil free brightening daily moisturizer ini dia teksturnya itu creamy gel gitu jadi semi-semi cream semi-semi gel gitu dan ini saat di blend itu dia langsung kayak lumer cair gitu ya dan ringan banget mudah di blendnya dia tidak ada lengket-lengketnya di kulit gitu dan kalau menurut aku dia itu cepat meresap ke dalam kulit untuk aromanya sendiri kalau menurut aku ini tuh walaupun tadi dia di ingredientsnya tidak mengandung fragrance atau parfum tapi ini tuh ada aromanya tapi aromanya itu kayak apa ya daun-daunan gitu dan kalau menurut pendapat aku aromanya ini tuh pure dari ingredients yang terkandung dalam azarine oil free brightening daily moisturizer ini karena aromanya itu gak menyengat sama sekali bahkan kalau menurut aku samar-samar gitu jadi gak ganggu sama sekali waktu kita pakai secara pemakaiannya dia disini ditulis dioleskan merata ke seluruh wajah sebelum acne serum yang ditotol di jerawat gunakan saat malam pagi dan malam selama aku pakai ini kurang lebih hampir satu bulanan ini di kondisi kulit wajah aku yang normal cenderung ke berminyak ini tuh beneran enak banget dan aku suka sih ya karena saat dipakai juga karena teksturnya itu creamy gel atau cenderung kecil sih ya kalau menurut aku dia di blend di kulit wajah itu ringan banget kayak langsung lumer kayak air gitu dan apa ya enak banget di kulit dia tidak terada rasa lengket-lengketnya di kulit dan menurut aku cepat meresap ke dalam kulit dia sekali dua kali oles gitu udah kayak meresap ke kulit dan kalian bisa lihat sendiri hasil setelah pemakaian ini tuh kulit aku kelihatan matte tapi bukan yang kering gitu ya ini kalau dipegang itu masih terasa lembab dan yang aku suka walaupun hasilnya itu matte tapi menurut aku ini kulit wajah aku tuh masih sedikit kelihatan glowing gitu ya jadi bukan matte kayak kita habis pakai bedak gitu ya tapi matte nya itu kayak semi-semi glowing gitu jadi kalau menurut aku untuk cleannya dia yang teksturnya ringan bahkan tidak lengket di kulit dan hasil akhirnya itu matte itu menurut aku bener banget tapi bukan matte yang kayak kita habis pakai bedak gitu ya matte nya itu masih oke banget natural banget dan menurut aku ini masih terlihatan glowing di kulit wajah aku dan untuk cleannya dia yang bisa untuk menutrisi kulit dan juga melembabkan kulit itu juga menurut aku bener banget walaupun memang hasil akhirnya itu kan matte tapi di kulit wajah aku tuh nggak yang kering ketarik gitu loh dia masih terlembabkan dengan baik jadi enak di kulit wajah dan sepengalaman aku pakai ini untuk oil control di kondisi kulit wajah aku terutama di t-zone aku tuh kan sering banget minyaknya itu berlebih gitu ya nah selama aku pakai ini itu di pagi dan di malam hari itu menurut aku oil controlnya itu bagus banget sih ya karena di t-zone aku tuh minyak-minyak yang keluar itu nggak banyak kayak udah normal minyaknya biasa aja gitu bahkan di malam hari biasanya kalau aku nggak pakai ini tuh di pagi harinya itu kan uff t-zone aku tuh kayak berminyak banget udah kayak gorengan gitu lah ya tapi selama aku pakai ini itu di pagi harinya t-zone aku itu minyaknya itu normal banget gitu loh jadi menurut aku untuk oil controlnya itu bagus banget sih dan untuk klaimnya dia yang bisa untuk memudarkan bekas jerawat atau bisa mengatasi buntusan ataupun jerawat di kulit wajah kita jujur karena sepengalaman aku pakai ini tuh aku hanya punya beberapa bekas jerawat kalau tidak ada jerawat yang gimana-gimana atau nggak ada jerawat yang muncul itu kalau menurut aku dia bisa sih ya untuk memudarkan bekas jerawat tapi kalau menurut pendapat aku pribadi itu nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan moisturizer aja untuk memudarkan bekas jerawat kita apalagi yang membandel kita perlu serum atau booster tambahan lainnya lah ya yang bisa untuk mendukung biar bekas jerawat kita itu pudarnya maksimal seperti halnya untuk mencerahkan kulit wajah kita jujur untuk pendapat aku pribadi sama seperti yang memudarkan bekas jerawat tadi sih ya kita nggak bisa hanya mengandalkan satu produk aja seperti moisturizer untuk menghilangkan bekas jerawat atau mencerahkan kulit wajah kita jadi untuk mencerahkan kalau menurut aku ini biasa aja sih ya nggak yang cerah-cerah banget tapi cerahnya itu menurut aku cerah natural aja tapi overall aku suka banget sih sama moisturizer ini karena dia satu dia oil controlnya itu aku bisa bilang oke banget dan bagus banget di kulit wajah aku yang normal jenderung ke berminyak terutama di pinjuan aku aku suka banget dan yang kedua walaupun hasil akhirnya itu matte tapi di kulit wajah aku tuh masih terlembabkan dan bikin glowing juga jadi waktu dipegang itu masih kerasa lembab kenyal gitu dan nggak bikin kering juga di kulit wajah dan dia juga bisa dipakai di kondisi kulit wajah yang normal kemudian dia juga bisa dipakai di kondisi kulit berminyak kombinasi bahkan berjerawat dan sensitif sekalipun kalian bisa banget pakai ini karena dia tidak ada kandungan alkoholnya tidak ada kandungan oil bahkan tidak ada kandungan fragrance atau parfumnya aman juga digunakan untuk bumil dan guswi jadi aku bisa rekomendasikan ini buat kalian yang kulitnya sensitif berjerawat, beruntusan, keperahan, jus kalian wajib banget punya ini ya segini dulu video dari aku semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menambah informasi buat kalian yang lagi cari-cari moisturizer yang aman di kondisi kulit berjerawat sensitif ataupun berminyak normal kombinasi semuanya kalian bisa banget pakai ini karena dia sebes banget tukanya kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like ya komen di bawah juga next video apa yang harus aku bikin juga share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya satu lagi dong jangan lupa subscribe biar aku mencapai 5000 subscriber just subscribe thank you for watching and see you bye bye